hai oke guys jumpa lagi dengan ekox audio channel untuk video kali ini masih berhubungan dengan audio dan elektronik ya guys kali ini saya ada ini amplifier toa model jadul model kuno ini guys seperti ini penampakan depannya disini ada tulisannya 100w acdc 100w ini guys bisa ada AC dan bisa DC merknya eho ini ya kemudian disini ada tunya bass dan triple guys ada auk dan empat buah lain mic microphone ada empat ini oke langsung saja coba kita lihat di bagian dalamnya ini penampakan bagian dalamnya guys disini ada bu ada tiga buah trapo ini ya untuk toa yang model jadul atau yang model kuno disini ada trapo dari sebelahnya ada PM mic ini PM mic yang tadi ada 4 input mic dan satu auk atau tip ya di depan dari tulisannya untuk di bagian sini trapo yang besar sendiri ini dibakai untuk power supply guys untuk mensuplik powernya menggunakan trapo yang besar ini kemudian trapo yang di tengah ini itu trapo ot untuk output ke speaker menggunakan trapo kemudian yang kecil ini IT sistemnya power ini tidak pakai CT guys langsung negatif sama positif power supply nya untuk positifnya digunakan sebagai bodi ya bodinya ini menggunakan positif tidak sama seperti power power sekarang grownya yang CT atau yang min itu terkadang kita sedikit keseluruhan atau lupa ya mau nyerbis atau mau betulin kalau bodinya sini itu positifnya bukan negatifnya atau bukan groundnya seperti ini penampakannya nah kemarin power ini dibawa ke sini katanya mati kayaknya nggak bunyi atau kerepek-kerepek begitu suaranya terus kemudian saya coba lihat saya buka di bagian sini ada ada itu air resistor yang kebakar itu guys ada resistor yang kebakar dua buah resistor yang diparalel terbakar jadi setelah saya urut lihat ini kabelnya saya lihat arahnya kemana ternyata ke ini di CT yang bagian sini ganteng sama negatifnya elko ini ke arah sport supply ternyata airnya ini fungsinya untuk mensupply dripper yang kecil ini seperti ini guys penampakannya guys di bagian belakang toket AKE-nya ini dilapisi dengan ring plastik ya ini biar tidak konser sama bodinya yang disini kan positif tadi ada kawat nickel-nya dua ini yang dililit oke selanjutnya disini kita lihat di bagian PCB eh pre-mic-nya guys ini menggunakan transistor untuk pre-mic-nya ada 4 buah transistor ini di bagian input sini ada 4 buah kemudian di belakangnya sini ada dua buah transistor yang satu untuk Hai ini bagian tunenya itu ada bass dan triplenya guys bas triplenya masuknya menuju ke sini trancornya ikut di bagian sini jadi satu sama teman-teman biasanya terkadang lupa ya Anu kalau untuk yang power jadul seperti ini biasanya ada kelupaan kalau bodinya itu positif tidak seperti power jaman sekarang nah di bagian panel belakang kita lihat di sini ada tuh terminal speaker atasnya juga ada itu DC 12 volt tadi power ini bisa AC sama DC guys ada switchnya juga ini line inputnya itu ada empat buah mikrofon dan satu out ini disini juga ada tip ini input yang langsung dari kabel seperti ini penampakannya guys sekitar tahu power amplifier yang jadul yang model kuno seperti ini tapi ini terlihatannya masih masih bagus guys walaupun sudah kuno dalamnya termasuk masih bersih nih ya seperti itu ini rencana saya betulkan tadi ada yang R nya kebakar rencana mau saya ganti nih guys nah disini kita lihat output dari trapo yang besar ini yang power supply ini yang power supply bagian power supply kita lihat ada dua dua buah ini power ini tidak CT guys cuman positif dan negatif plus min 12 volt ini langsung dihubungkan outputnya kita langsung ke sini bodohnya positif nah ini yang sini langsung ke situ outputnya нее diere kabel terlihat ada dua pulau yang terlihat saja kita bisa mem fearsasi grade ini значит supernya ada juga iniRe deeper ini ke1 ke2 bagian powernya kayaknya��nya2 Pak ini temu kipernya ada 2 diantara nah ini humor kali ini cukup sajaеры terlihat saja diantara ini смotifkannyaBut restrihu sahabat Manini tidak cuma laminya maka merekamencana bagian belakang ini bagian bawah nih ada empat buah transistor jengkolan ini guys panelnya menggunakan jengkolan tanpa ada isolatornya langsung menempel ke bodi ini kita lihat 2N3055 ini guys Hitachi ya ini sudah terkelupas ini ya no bodinya tulisannya nggak kelihatan jelas ya bagian bawah panelnya langsung ditempel di bodi karena lengkas ngirus sebagai pendingin guys langsung ditempel di bagian bawah hai hai oh 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 oke sekarang akan kita coba ini tadi sebarusan saya ganti nih yang tadi kebakar komponennya resistornya tadi kebakar kemudian sekarang kita coba ini nyalakan dulu ya oke kita buka ini volumenya ini cepat lagi oke guys 12 12 C tadi diberi emeknya juga saya ganti cash ntar kecil tadi saya ganti karena suaranya keluar-keluar itu disitu transistornya PNB 1915 yang aslinya 1915 tadi saya ganti dengan ternyata yang lain suaranya kerabak-kerabak juga setelah saya ganti dengan yang asli timponnya sama ternyata suaranya jadi enak sekarang kita coba ini mikrofon saya yang kecil ini 12 12 C C 12 this 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 nah sekarang Fitbitnya sudah jernih guys sering-sering gitu sudah nyaring ke oranya jernih oke demikian dulu yang videonya mengajar bis ampli toa ini tadi daya ngebakar sebuah C C sudah siap ini guys tinggal nutup oke kiranya demikian dulu ya guys video ini sebentar kita tahu bahwa ampli jadul yang dulu menggunakan tiga buah trafo kita tahu saja ya ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya selalu lalui di subscribe Oke makasih